Untuk yang sifatnya non-tunai, itu seks des langsung dan tidak ada intervensi dari siapapun. Jadi visi pacar kun, sarwana, ujung bendaharana, ujung kewala desa. Sejumlah perwakilan warga dan tokoh masyarakat desa Cikahuripan, Kecamatan Kaudampit, Kabupaten Sukabumi mendatangi kantor desa pada Jumat pagi 16 Februari 2024. Kedatangan warga tersebut dalam rangka mempertanyakan beberapa hal diantaranya yang berkaitan dengan bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa. Kedatangan perwakilan warga pun disambut baik oleh Kepala Desa Ujang Malik yang didampingi Kapolose Kaudampit, BPD, dan Perangkat Desa. Dari beberapa penjelasan, pihak desa warga pun setuju dan akan menunggu proses selanjutnya. Sebelumnya diberitakan terkait keterlibatan Oknum Sekretaris Desa yang diduga menggelapkan dana desa tahun anggaran 2023. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tindak pidana korupsi tersebut diduga dilakukan oleh Oknum Sekretaris Desa atau Sekdes Cikahuripan terhadap anggaran bantuan langsung tunai dana desa atau BLT Dede tahun anggaran 2023 sebesar 144 juta rupiah. Di desa Cikahuripan, apa maksudnya Pak? Ini kan ada aset. Ada aset dari warga. Apakah betul adanya dari aparat desa? Apakah betul yang ada di titik ini, ada di kampung itu? Itu yang penting yang ditanyakan. Bukan demo. Ya, terkait perihal apa Pak yang ditanyakan Pak? Anggaran. Anggaran, salah satunya anggaran apa Pak? BLT, ADD yang sudah dicantumkan dari selambaran kertas itu menyatakan, menyatakan soalnya gitu. Bukan apa-apa ini mah, meluruskan. Baik. Lalu hasil... Bukan demo, bukan. Nggak ada demo, karena ada demo, ada perusahaan. Baik. Lalu hasil pertemuannya tadi seperti apa Pak? Ya, sudah berapa. Di respon, ya. Di respon. Akhirnya sudah ada respon dari pihak kepala desa, Pak ya? Iya, ada. Sebelumnya juga sudah ada. Baik, selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Ada yang Ibu siapa, Bu? Rika, saya. Ibu Rika, kedatangan tujuan maksud ke desa ini apa, Bu? Saya diminta bantuannya oleh orang tua terkait kejelasan dana untuk disabilitas, karena saya sehari-hari mengajar di SLB menangani anak-anak disabilitas. Nah, sebelumnya, apakah pernah sering ada anggaran tersebut atau bagaimana? Terakhir kami itu sekolah dititipkan tahun 2018. Artinya dari 2018 sampai 2003 ini tidak ada? Belum ada. Karena menurut keterangan dari desa, katanya tidak ada pengajuan. Tadi hasilnya setelah pertemuan bagaimana? Belum selesai, nanti akan ada pertemuan kembali, dan data-data disimporkan antara yang diterima oleh masyarakat dan desa. Bu, dari SLB mana, Bu? Dari SLB mana? SLB PDRI Cisa A, Bu LD Cimah Higirang. Baik, ya. Terima kasih. Pak, mohon izin, Pak, terkait untuk hari ini desa Cikahulipan, ada beberapa perwakilan dari masyarakat atau warga desa Cikahulipan yang mendatangi kantor desa, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, dalam rangka apa, Pak? Alhamdulillah, kedatangan warga, warga masyarakat terutama, dan beberapa petombak penggoda, tujuan utama datang ke desa itu pengen silaturahmi, terkait beberapa hal di pemberitaan yang mungkin dia dengar, gitu ya. Jadi, saya jelaskan terkait berita-berita mengenai BLP dan sebagainya. Ya, Alhamdulillah, masyarakat mengikutinya dengan baik, dan akhirnya merasakan penjelasan-penjelasan kami dari pihak desa. Ya, Alhamdulillah, pada saat itu dihadiri oleh Bapak Kapalusek juga, dihadiri oleh Bapak Camat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Mbak Binsa dan Bambu Mas juga ada pada saat itu. Ya, Alhamdulillah, masyarakat setelah dijelaskan, dia merasa nyaman dengan penjelasan saya, dan akhirnya dia mengucapkan banyak terima kasih ke pihak desa terkait penjelasan-penjelasan itu. Kurangkali itu saja, Pak. Saya sudah menyampaikan. Warga berharap dengan kejadian tersebut ke depan permasalahan tersebut selesai dan ada solusi yang baik. Dari Desa Cikahulipan, Kecamatan Karudampit, Sukabumi, Asupriyatna, LRTP, melaporkan. Dari Desa Cikahulipan, Kecamatan Karudampit, Sukabumi, Asupriyatna.